Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang merupakan pengasas dan pengarah pusat budaya pusaka Yang sekian lama ini telah menyelami dan mengkaji riwayat budaya tanah air kita ini Selama 53 tahun, ayah saya, Emeritus Profesor Tan Sri Datuk Dr. Ku K. Kim Telah menjadi penghuni utama bilik ini Di halaman Jabatan Sejarah Universiti Malaya Di bilik inilah, dia telah melahirkan hasil karya yang telah menjadi sumber sejarah asas zaman pasca merdeka tanah air kita Selama 30 tahun, secara peribadi, saya telah merendam diri dalam kazana budaya tanah air kita Di kalangan tokoh-tokoh budaya yang memberi penghayatan dan mengilhami salah silah kazana budaya tanah air kita Dalam pengalaman 30 tahun ini, saya tertarik dengan perbezaan di antara kenangan dan sejarah Bagaimana kenangan kemasyarakatan dan budaya melahirkan sejarah kebangsaan kita Projek Bina Bangsa dibayangkan sebagai satu projek penghayatan sejarah tanah air kita Dari abad Kesultanan Melaka hingga ke zaman wawasan 2020 Dan tahun ini, ulang tahun 50 pengisytiharan rukun negara Projek Bina Bangsa ini merupakan projek penghayatan sejarah negara kita Diharapkan juga projek Bina Bangsa ini menjadi daya tarikan buat anak muda Supaya kita dapat menjelmakan satu kesenambungan sejarah Bersama rakan sekerja kita, Alliance Malaysia Berhad Projek Bina Bangsa dengan penerbitan 10 buku pengenalannya Dan projek pada keseluruhannya Berharap kita dapat memberi semangat baru kepada pendekatan warisan sejarah kita Warisan sejarah Malaysia yang duniawi Hai, salam sejahtera semua Saya Zakri Mawakir Mungkin yang ada lebih kenali saya sebagai ketua pegawai eksekutif Alliance Malaysia Berhad Yang mengenali saya secara pribadi Tahu memang saya ini minat sejarah Terutamanya sejarah nusantara Seperti ramai warga negara Malaysia yang lain Saya berdarah kacokan Di mana ayah saya berkuturanan orang Melayu Dan ibu saya berbangsa Cina Salah silah keturunan ayah saya di sini Bermula dengan ketibaan Datuk Jenatun bin Raja Labu Dari Pagau Ruyung, Sumatera di Pulau Pinang Pada tahun 1749 Salah silah keluarga ibu saya pula Bermula dari apabila Moyang saya, Chan Chok Sam Yang berasal dari daerah Fujian, Negeri China Diselidup masuk ke tanah Melayu Ketika tercetusnya Perang Dunia Pertama Antara tahun 1914 ke 1918 Di sinilah bermula asal-usul keluarga saya di bumi ini Seperti ramai rakyat Malaysia yang lain juga Sejarah keluarga saya berkait rapat dengan sejarah tanah air kita Antara ahli-ahli keluarga saya termasuklah Yusuf Isyak Presiden Singapura yang pertama Adiknya Rahim Isyak, Jementeri di Singapura juga Adik mereka, Tolang Aziz saya iaitu Encik Aziz Isyak Menteri Pertanyaan Melayu Pertama Tan Sri Kiyo Jahari, Anggota Kabinet Pertama Tengku Deraman Pakcik saya, Tan Sri Razali Ismail Bekas Duta Malaysia ke Pertubuhan Bangsa Baza Bersatu Mereka merupakan negarawan yang bersemangat tinggi Perjuangan insan-insan inilah yang telah mempengaruhi Corak pemikiran saya sejak kecil Dan menimbulkan minat yang mendalam Untuk mempelajari sejarah negara kita Dengan pengaruh sebegini dan juga kerjaya ayah saya Arwah Mumakhi Ismail sebagai seorang guru sejarah Telah mendorong saya untuk meminyati sejarah Ketika saya sedang besar Sayalah pelajar ayah saya yang paling teruja Mengenang kembali arwah ayah Saya menanamkan minat terhadap kisah silam negara kita Dan menyedarkan saya bagaimana ia mempengaruhi pembangunan negara Apabila rusuhan 13 Mei tercetus Saya berusia 6 tahun Namun insiden ini kekal tersemat dalam ingatan saya Peristua ini mengingatkan saya tentang betapa rapuhnya Hubungan antara kaum dan kepentingan melihara perpaduan dalam sebuah negara Pada tahun 1971, saya berada di Taiping Dan ketika itu, satu malam Tun Abdul Razak dan Dr. Lim Chong Yu telah mengadakan pertemuan di Padang Boba, Taiping Untuk mengistiharkan kerjasama antara Parti Gerakan dan Parti Perikatan Ini seterusnya membawa kepada pembentukan Barisan Nasional pada tahun 1973 Menyaksikan sendiri peristiwa yang penuh sebesar ini Saya menghargai negara kita dan negarawan yang berperjuangkan maruah negara kita Rukun Negara dilancarkan ketika saya berada di Dada 1 sejurus selepas rusuhan 13 Mei Sebab terkecil, saya sering melawangkan cita-cita dan prinsip Rukun Negara di perimpunan sekolah Ketika itu, Rukun Negara bukan sekadar untuk dihafal Kami diajar intipati Rukun Negara supaya pelajar dapat memahami dan menjiwai maksudnya Melalui pahaman ini, penghargaan kami untuk perjuangan dan sejarah negara adalah lebih mendalam Di sini, saya nak terangkan peranan saya sebagai ahli korporat Kebanyakan budaya syarikat dibentukkan mengikut perwatakan CEO-nya Dan saya seorang peminat tegak sejarah Dan kerana itulah, saya menyokong penuh projek binarbangsa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!